Bulan Waharam ini jamaah, bisa dibilang bulan yang penuh dengan keselamatan. Karena ada hubungannya gak? Karena aku pernah dengar juga nih Ustadz Maulana, aku nanya sama Ustadz Maulana nih tepat sekali. Di bulan Waharam ini adalah ketika Nabi Adam itu taubatnya diterima sama Allah. Nah hubungannya dengan keadaan sekarang ini, bener gak di bulan Waharam ini kalau kita bertaubat juga, maka taubat kita tidak akan tertolak. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Masya Allah, makasih banyak Mas Soni. Ijin Nabi, ijin Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaman. Iyi. Oh jaman. Iyi. Alhamdulillah. 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 Di awal bulan Muharam ini, tepatnya tanggal 2 Muharam, 1443 Hijriah. Karena memang di bulan Muharam itu, 1 sampai 10 Muharam itu sangat dimuliakan. Karena ada 3-10 yang Allah muliakan. Yang pertama 10 akhir Ramadan, karena ada Laylatul Qadr. 10 yang kedua, karena ada yang namanya 10 di awalnya bulan Sulijah. 1 sampai 10 Sulijah, karena ada Ari Nahor, penyembelian. Dan yang ketiga, 10 awalnya bulan Muharam. Tepat kali Islamit Indah menyambut Muharam ini, di 1 sampai 10 Muharam, kita harus banyak kebaikan. Kenapa, 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 kenapa? Karena di 1 sampai 10 Muharam, ada namanya Ari Ashura. Ari Ashura adalah Ari kemenangannya para Nabi. Pas tepatnya di 10 Muharam. Sekali lagi, 10 Muharam berarti tanggal 19 Agustus. Berkelebatan 19 Agustus nanti. Insya Allah, hari Kamis. Berarti kita harus jaga ini, 2, 9 dan 10. Tasu'ah dan Ashura. Bisa puasa dan sebagainya. Dan Alhamdulillah, di bulan Muharam, ada Nabiullah, Nabi Adam AS, diterima tobatnya. Sekali lagi diterima tobatnya. Memang dosanya apa? Maaf saya harus sampaikan ini, bukan berarti mengungkit-ungkit, tapi menjadikan pembelajaran. Bahwa Nabiullah, Nabi Adam, memakan buah yang terlarang, atau yang disebut namanya buah huldi, dimana sampai beliau diturunkan ke bumi ini. Dan ketahui lah, pada hari Asura, Allah menerima tobatnya Nabi Adam AS. Tapi ingat ya, ini pembelajaran buat kita, berdosa sebesar apapun, Allah akan ampuni. Dalam hal ini pembelajaran buat kita, hati-hati ketika kita berdosa, jangan putus dari rahmat Allah. Sekali lagi, jangan putus dari rahmat Allah, karena Allah itu maha pengampun. Sekali lagi, maha pengampun. Sebesar apapun dosa kita, yang penting jangan putus dari rahmat Allah. Ada doanya dalam surah Al-Arab, ayat 23, Rabbana zalamna ampusana, wa illan tawfirlana lanakuna, lanakuna namila hasirin. Itu doanya, Ya Allah, Tuhan kami, aku mengaku, aku mengandai diri kami. Jika engkau tidak mengampuni kami, serta memberikan rahmat pada kami, pastilah kami tergolong orang-orang yang merugi. Maka tawbat, sebesar apapun dosa kita, Allah akan ampuni. Jamai dimuliakan oleh Allah, tawbat yang dilakukan, kenapa? Karena Nabi Adam AS, 100 tahun baru diampuni dosanya. Kita ini baru, Ya Allah, kenapa tidak diampuni? Kenapa tergesa-gesa? Nabi Adam saja, 100 tahun baru diampuni. Itu luar biasa. Jadi, tapi bukan berarti, tapi Nabi Adam, bertawbat, 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 bertawbat. Jadi, tawbat, tawbat, tawbat. Karena tawbat itu artinya kembali. Belajar dari Nabi Allah, Nabi Adam, pembelajaran yang harus kita lakukan adalah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, untuk bertawbat, dalam keadaan apapun. Kalau Aram berkata, saya banyak dosa, berarti Anda sudah mengakui dosa Anda. Itu bagus. Pengakuan itu yang paling penting, bagaimana kita menyadarkan, bahwa diri kita punya dosa. Inilah yang paling penting. Mudah-mudahan, jadi pembelajaran besar buat kita. Makasih banyak. Amin ya Allah. Nabi Adam aja 100 tahun ya Ustadz ya, baru diantuni. Berarti ini kesempatan kita di bulan Muharrem ini untuk bertawbat. Bertawbat. Dan setelah bulan Muharrem, tetap harus bertawbat, dan jangan berbuat dosa lagi ya. Seperti itu ya Ustadz Mawana ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Mawana, untuk penjelasannya.